Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel yuraku Gimana guys puasa bulan ramadhan kali ini Sekarang sudah tanggal 27 Maret ya Dan sebentar lagi mau lebaran idol fitri guys Semoga teman-teman sekalian yang menjalankan ibadah bulan puasa Di bulan ramadhan ini diberi kelancaran guys Hingga dipertemukan lagi tahun depan Seperti itu Dan ngomong-ngomong saya ini ya Sudah sekitar 2 minggu jarang upload guys Karena ya yang pertama itu waktu ya guys ya Waktu saya kerja dan buat video itu cukup melelahkan bagi saya guys Jadi ya saya itu membuatnya kalau misalkan mood gitu guys Seperti itu Dan bulan ini juga selain bulan yang penuh berkah Dan penuh kejutan guys Karena bulan Maret ini kan ada namanya spring sale ya guys ya Dari toko-toko seperti Steam, Epix, EA dan sebagainya itu Ada diskon besar-besaran untuk game guys Pada kesempatan kali ini saya sudah membeli salah satu produk game guys Namanya Slapping Dogs Definitive Edition guys Seperti ini Nah ini game yang lumayan oke guys ya Karena dulu itu saya pernah main ini Pas laptop saya itu masih memakai prosesor AMD A8 guys Jadi grafisnya itu zaman dulu itu sudah bagus Makanya saya download lagi guys Versi yang di Steamnya Karena juga kemarin ini baru diskon Dari harga normalnya ini Anggeplah Rp200.000 lah ya Dan saya beli di harga Rp29.900 Atau Rp30.000 lah dipulatkan Seperti itu guys Nah sekarang harganya sudah normal kembali Seperti ini guys Nah seperti biasa ya guys ya Kita akan tes game ini Slapping Dog Definitive Edition guys Di laptop Advan ini guys Nah sebelumnya kita langsung saja cek spesifikasinya guys Ini apa ini ya Kita akan cek spesifikasinya guys Yang saya pakai ini yang Ryzen 7 guys Seperti ini Nah seperti ini guys Laptop ini menggunakan prosesor Ryzen Ryzen 77735S Dengan IGPU Radio 680M Dengan 12 komputasi unit guys Lalu di memory RAMnya Dia menggunakan RAM 16GB LPDDR5 Di speednya di 6400M Hasid guys Nah bagi teman-teman yang Belum tahu guys Untuk speed RAM sendiri Yang dipakai di IGPU Kalau di laptop ini IGPU Radio 680M Ini sangat berpengaruh guys Semakin tinggi speed RAMnya Maka processing game-nya ini Semakin genceng guys FPS yang semakin tinggi guys Dan yang dipakai di laptop ini Dia menggunakan seri RAMnya yang paling tinggi guys Speednya di 6400M Eh di Dan di RAM yang digunakan laptop ini Dia menggunakan RAM Speed tertinggi guys Di speednya 6400M HZ seperti ini guys Seperti biasa Levelnya seperti ini Oke kita langsung Coba tes ya guys ya Kita akan mainkan game Slepikdo guys Seperti ini guys Nah sebelumnya itu Saya itu Sering main Tapi ini guys ya Selama saya kemarin Nggak upload itu Saya main game terus guys Setiap pulang kerja itu Saya main terus Ya sehari rata-rata Bisa 2 jam lah Karena saya pulang itu Sekitar jam Setengah 6 Sampai Ya sekitar jam 9 Jam 10 malam Itu saya nge-game Sambil browsing Youtube Kayak gitu guys Saya gunakan terus-menerus guys Setiap hari Jadi laptop ini Sekalian saya kasih tau ya Laptop ini Saya gunakan terus Buat game Dan youtube-an aman guys Sampai sekarang Tidak ada kendala Sama sekali guys Dan saya sekarang tuh Suka lebih menggunakan Mode balance guys Karena Hemat daya guys Dan Ya di laptop present 7 ini Di balance pun Sudah kencang guys Buat main game Sudah enak Jadi saya Pakai mode balance terus guys Nah untuk kali ini guys ya Sekarang kali ini Tetap sama Kita akan gunakan Seperti yang pertama Di charger Yang kedua Di mode balance Sorry di mode rake ya Seperti ini Lalu yang ketiga Digunakan Memory optimizer nya Di gaming guys Biar VRAM nya Nambah jadi 2GB guys Seperti ini Mungkin temen yang belum tau ya guys ya Di memory optimizer itu Caranya tinggal klik kanan Di AMD setting nya guys Lalu seperti ini Masuk di performance Lalu masuk di Sub nya Di tuning guys Seperti ini guys Nah Kita bisa Pilih di gaming ini guys Jadi nanti RAM nya Yang sebelumnya 500MB Jadi 2GB guys Seperti itu Oh iya Aku sempat lupa Membuka MSI afterburner guys Buat menampilin FPS nya Seperti ini Sorry Nah Kita main Podcasting guys Biar enak guys Kita langsung saja Continue game guys Karena sudah saya Mainkan Di beberapa hari lalu Nah game Slapping Dog Definitive Edition ini Merupakan game Remake dari Slapping Dog Di tanggal 14 Agustus 2012 guys Dan dirilis ini Kembali di tanggal 8 Oktober 2014 Game ini merupakan Game bergenre action adventure guys Yang di Developper nya Pengembang nya Oleh United Front Games Lalu di Publish oleh Square Enix Game Square Enix ini Yang biasanya Merbitin game Seperti Final Fantasy Dan sebagainya guys Game ini juga Dirilis Di beberapa Platform guys Seperti PC PS3 Dan Xbox 360 Seperti ini guys Dan ini adalah Tampilan awalnya guys Keren ya Saya tuh suka Game ini guys Karena Nuansanya ini Seperti GTA Atau Watchdog Dan game game triple A Tapi nuansanya Di Asia guys Orang-orang Asia guys Seperti ini Nah Bisa lihat ya FPS nya Di 60 FPS guys Seperti ini Dan Watt nya Di 50 Di 50an Watt Seperti ini Dan Saya bisa nampilin suhu Guys Akhirnya guys Karena kemarin Sudah saya setting-setting Menggunakan aplikasi Tambahan guys Buat mancing Memunculkan Suhunya Dan ini menjawab Untuk teman-teman Yang menanyakan suhunya Saya sudah tampilkan Di episode kali ini Seperti ini Kita akan cek guys Setting-nya dulu Seperti apa guys Kita masuk ke display Seperti ini Untuk resolusinya Di 1200 Seperti ini Jadi gini guys Ini preset-nya Shadow Shadow resolution normal Shadow-nya High Ininya normal Faces-nya Coba kita Afkan Biar kita Tahu Kemampuan maksimal Laptop ini Fps-nya Dapat berapa Patient blur-nya Normal Seperti ini FPS limiternya Afkan Biar tahu Maksimal FPS-nya Kita seperti ini dulu Kita save setting-nya Nah Seperti ini guys Untuk preset Tadi ya Custom ya Preset medium Atau normal guys Nah FPS-nya Langsung naik ke 70-an ya guys Seperti ini guys Tapi Kalau Disini ya guys Saya nampilkan FPS ini Cuma memberikan Maksimal Kemampuannya guys Tapi untuk Permainannya Disarankan Menggunakan Face-ins guys Agar Game-nya Yang pertama Tidak flickering Tidak shattering Yang kedua Menjaga Suhunya Agar tidak terlalu panas Dan yang ketiga Ini lebih Hemat Baterai Lebih Hemat Power Dan Suhunya Lebih terjaga Seperti itu Bisa Ke 60-an Sampai 70-an Seperti ini guys Kita akan Ganti lagi Setting-nya Guys Kita akan Ganti Setting-nya Sorry Sorry Kita ganti Setting-nya Ke High Guys Seperti ini guys Kita akan Ganti ke High Seperti ini Kita High Guys Di bawah Preset Extreme Seperti ini Apa ini ya Seperti ini Oke Seperti ini guys Kita akan Coba Seperti ini Di preset High Resolusi 1200p Nah Untuk Preset High 1200p Seperti ini guys FPS-nya Didapatkan Di 40 FPS Guys Seperti ini Guys Slapping Top Slapping Top What's Top Seperti ini Seperti ini guys Kita ganti Preset lagi Guys Aku mau Ganti lagi Setting-nya Guys Aku mau Ganti ke Normal aja Guys Ini aku On-kan Karena aku Mau Minya Desetnya High aja Biar Rame Seperti ini Nah Saya FPS-nya Saya Limit Guys Aku Mau Fokus Main Sebentar Guys Biar Menikmati Game Guys Ini Suara-suaranya Itu Keren Guys Nada Di Asia Itu Nah Rame Banget Ya Ini Density-nya Populasinya Di High Guys Kalau Di Extreme Nanti Lebih Banyak Orang-orang Dan Tentunya Harusnya Lebih Berat Ya Kita Coba Berjalan Kesini Guys Ya Kita Maju Dan Lihat Orangnya Guys Oh Misin Gagal Guys Saya Tadi Tidak Melihat Misinya Apa Saya Coba Menikmati Pemandangan Keramean Di Sini Guys Ya Karena Game Tidak Melulu Harus Misinya Kadang Perlu Menikmati Suasananya Kalau Bisa Kita Bisa Menikmati Masuk Di Dalam Game Seolah Kita Berada Di Game Nah Mungkin Itu Aja Permainan Untuk Kali Ini Slapping Docks Definitive Edition Di Advan Work Dan Semoga Membantu Teman-teman Yang Ingin Tahu Performanya Terima Kasih Sudah Menonton